Merdeka! 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 Saya Papua belum dengan seujurnya rasakan kemerdekaan itu. Saya Papua sudah merdeka tetapi belum sepenuhnya rasakan kemerdekaan itu. Tuntutan dari rakyat Indonesia, Papua, bahwa otus jangan diperpanjang. Papua juga adalah Indonesia. Marilah dengan hati kita yang adalah DPR, Dewan Seterwakilan Rakyat. Saya dari Ujung Timur Indonesia, terbitnya matahari. Saya datang mewakili rakyat saya untuk menyampaikan hal ini. Yang selalu, selalu, selalu menjadi soal di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang... Pelayan, tetap pelayan. Tidak bisa melewati raja. Kami DPR, Dewan Seterwakilan Rakyat, Wakilnya Rakyat. Jangan lewati rakyat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. DPR akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2020. Yusufnya, dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, agar pemerintah dapat bertindak memenuhi harapan rakyat dalam menjalankan berbagai program pertindungan sosial dan pemulihan ekonomi rakyat. DPR RI akan mencermati upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan utang yang memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang. Dengan beban utang yang semakin besar, maka pemerintah wajib memastikan bahwa belanja negara benar-benar efektif dan berkualitas. Perkembangan belanja APBN dari tahun ke tahun terus meningkat. APBN pada tahun 2000 sebesar Rp223 triliun. APBN pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp2.700 triliun. Belanja di dalam APBN 2021 12 kali lebih besar daripada APBN tahun 2000. Peningkatan nilai APBN yang sangat signifikan tersebut belum disertai dengan peningkatan kualitas belanja yang juga signifikan. Kita masih menemukan berbagai permasalahan yang sama dalam urusan-urusan kebutuhan dasar rakyat seperti urusan-urusan pangan, pelayanan kesehatan, kemudahan layanan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, akses perumahan, kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui fungsi anggaran DPR RI, kita perlu terus mempertajam kualitas belanja negara di dalam APBN agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama pemerintah membahas dan menformulasikan APBN 2021 yang berkualitas sebagai APBN yang mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia. instruksi pimpinan, saya Martin Dow, PKB nomor anggota A50, Papua. Yang saya hormati, Ibu Ketua, yang saya hormati, para Wakil Ketua, para rekan-rekan anggota DPR RI, serta Sekretariat DPR RI, dan yang saya banggakan, Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur saya kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, Ibu Ketua, atas penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2019-2020 pada rapat paripurna. DPR RI dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah disampaikan baru saja tadi setelah kita lewati. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, baru saja beberapa minggu terakhir telah kita lewati bersama hari hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! 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 Saya Papua belum dengan seutunya rasakan kemerdekaan itu. saya Papua sudah merdeka tetapi belum sepenuhnya rasakan kemerdekaan itu. Dengan hadirnya kita, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat, Rakyat Sejahtera di tangan kita terwakilannya rakyat. Di sini saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Mungkin kita bersama telah biasa lihat, mungkin melalui media, online maupun mungkin melalui apa saja yang kita telah lihat bersama, yaitu mengenai Otsus Papua yang sebentar lagi akan berakhir. Kembali saya sampaikan lagi dengan tegas, Otsus Papua yang sebentar lagi akan berakhir. Tuntutan dari rakyat Indonesia, Papua, bahwa Otsus jangan diperpanjang, juga ada. Terus ada juga yang bilang perpanjang, juga ada. Tetapi, kalau jika diperpanjang, marilah bertatap atau diskusi bersama Presiden Republik Indonesia. Marilah kita sebagai wakil daripada rakyat Republik Indonesia, Papua juga adalah Indonesia. Marilah dengan hati kita yang adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya dari ujung timur Indonesia, terbitnya matahari. Saya datang mewakili rakyat saya untuk menyampaikan hal ini yang selalu-selalu-selalu menjadi soal di lapangan, yaitu soal Otsus ini. Beberapa minggu kemarin, perwakilan dari Papua, DPR Papua, yang telah datang untuk menemui Dirjen Otda di Kemendagri, dan diberikan waktu hanyalah dua bulan. Apakah pas untuk dua bulan dalam menyelesaikan masalah soal Otsus ini? Jadi, jadi di sini saya meminta kepada pimpinan dan komisi yang bersangkutan dalam hal Otsus ini, tolong bantu saya di Papua untuk mungkin, kalau bisa jangan dua bulan, bila perlu enam bulan ke, atau berapa begitu. Enam bulan atau apa, atau berapa, enam bulan ke, berapa bulan untuk, mari kita, terima kasih kepada Dirjen Otda yang telah memberikan kami kesempatan untuk datang diskusi atau mengambil aspirasi kepada rakyat. Dan ini saya sangat tidak setuju karena waktu yang diberikan kepada kami hanyalah satu bulan. Jadi kalau bisa waktu diperpanjang mungkin enam bulan atau berapa begitu. Itu yang pertama. Terus yang... Ya, terima kasih kepada Pak Martin Dau, terkait apa yang Bapak sampaikan akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait dan tim Otsus yang dipimpin oleh Pak Aji Samsudin. Selanjutnya saya meminta kepada Bapak Ibu hadir sekalian kita untuk selesaikan dahulu rapat paripurna hari ulang tahun. Setelah ini baru kita akan lanjutkan dengan paripurna. Instruksi pimpinan. Dengan... Instruksi pimpinan. Paripurna yang selanjutnya. Bisa disepakati. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Pimpinan instruksi. Pelayan tetap pelayan. Tidak bisa melewati raja. Kami DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Wakilnya rakyat. Jangan lewati rakyat. Apa yang rakyat mau itu yang kita jalankan. Mari kita layani rakyat. Hamba tetap hamba. Terima kasih.